Paripurna Tahunan yang dilaksanakan setiap menjelang hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dikelar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah, kepala dinas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga para orbas. Paripurna juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kendal, serta Ketua DPRD Kendal. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kendal yakni Muhammad Makbun. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045 dan meraih posisi menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan, sesuai yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar. Termasuk strategi, tinggal bagaimana kita untuk mengimplementasikan di daerah masing-masing. Kesempatan kita untuk bisa menjadi negara yang maju, ekonomi nama 5 terkuat di dunia, pada Indonesia Emas 2045 itu peluangnya ada. Kesempatannya ada, strateginya juga dari Presiden juga sudah ada. dan tinggal bagaimana kita mengimplementasikan di daerah. Pada prinsipnya 2030, ini merupakan pencang bonus demografi. Irfan Wahyu Saputra, Sumarang TV.